PENUTUP HITAM PENUTUPI KEEMPAT ISTANA DAN BAHKAN AREA 10 MIL YANG MENGELILINGI EMPAT ISTANA DI ATAS SAMPUL HITAM MELONJAK API ILAHI HITAM JUMLAH BLACK DEVINE FLAMES YANG TAK TERHITUNG JUMLAHNYA SEPERTI ULAR BERBISA SAAT MEREKA MENYERANG EMPAT ISTANA DAN ORANG-ORANG DI DALAM SAMPUL Ada sekitar beberapa ribu orang YANG DIKELILINGI OLEH SAMPULNYA DI ANTARA ORANG-ORANG ITU ADALAH 3 DEWA SURGAWI Beberapa ribu orang ini menahan api ilahi Masing-masing dari mereka mencoba yang terbaik Untuk mencari jalan keluar dari trapping area ini Dengan kekuatan dewa surgawi ini Mereka mampu menahan api ilahi untuk beberapa waktu Susunan formasi ini sepenuhnya ditutupi dengan api ilahi Selain itu api ilahi ini memiliki warna yang intens Mei Ji mengerutkan kening Menutupi permukaan tubuhnya adalah lapisan energi ilahi surgawi berwarna hijau giyok Dengan perlindungan energi ilahi surgawi Api ilahi tidak dapat merusak dirinya Taoist Liu Su dan Xiong Hei juga menutupi tubuh mereka Dengan lapisan energi ilahi surgawi Tidak banyak dewa surgawi di alam ilahi yang mahir Menggunakan api untuk menyerang Kin Yu ini mengeluarkan banyak api ilahi ini Menggunakan susunan formasi Melihat seberapa pekatnya api ilahi itu Mereka pasti sangat kuat Taoist Liu Su terkesiap Liu Su segera hancurkan susunan formasi ini Sehingga kita bisa keluar Kata Xiong Hei dengan tidak puas Taoist Liu Su adalah ahli nomor satu dari susunan formasi di Black Dragon Pool Namun dia menggelengkan kepalanya dan berkata Jika saya ingin memecahkan susunan formasi ini Saya akan memerlukan setidaknya satu jam pemeriksaan yang cermat Namun jika kita hanya ingin keluar dari susunan formasi ini Maka sebenarnya tidak terlalu sulit Kalau begitu biarkan kami keluar secepatnya Xiong Hei berteriak Kematian beberapa ribu orang lain di Black Dragon Pool bukanlah sesuatu yang dipedulikan Xiong Hei Bagi Black Dragon Pool hilangnya beberapa ribu orang sama sekali tidak signifikan Apa yang paling ingin dilakukan Xiong Hei sekarang adalah keluar dari susunan formasi besar ini Dan kemudian pergi dan membunuh Qin Yu Kalau begitu aku akan Menyingkir Ekspresi Taoist Liu Su tiba-tiba berubah Bukan hanya dia bahkan ekspresi Mei Ji dan Xiong Hei pun berubah Mereka semua bergegas menghindar Dua bola api White Pure Flame berukuran setengah manusia terbang ke arah mereka dengan cepat Tepat setelah mereka bertiga menghindari dua bola api White Pure Flame Kedua bola api itu melewati mereka dan terbang ke Black Divine Flames yang tak terhitung jumlahnya Ini api murni putih Terakhir kali di Gunung Bewi Chiu, Qin Yu juga menggunakan White Pure Flames untuk menyerangku Qin Yu ini adalah seorang ahli dalam menggunakan api Cepat kita harus keluar Xiong Hei menjadi cemas Mei Ji juga menatap Taoist Liu Su dengan cemas Kakak Liu cepat keluarkan kami dari formasi-formasi ini White Pure Flame itu terlalu kuat Di dalam susunan formasi api ilahi hitam telah menutupi seluruh tempat Adapun White Pure Flames mereka hanya bisa hampir tidak diperhatikan ketika mereka berada beberapa puluh meter darinya Jika mereka ceroboh sebentar itu mungkin bagi mereka untuk dibakar oleh api murni putih Oke tunggu sebentar Taoist Liu Su menghirup udara Dia kemudian mengeksekusi beberapa puluh segel tangan secara berurutan Tiba-tiba tanda segel dan simbol muncul di sampul hitam itu Taoist Liu Su dengan hati-hati memeriksa tanda segel dan simbol itu Mei Ji dan Xiong Hei tidak berani mendesak atau mengganggu Taoist Liu Su Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan cemas Baik, ingatlah untuk mengikuti di belakangku Ruang di sekitar Taoist Liu Su mulai berubah Ruang 10 meter di sekitarnya menjadi semburan riak Mei Ji dan Xiong Hei mengikuti di belakang Taoist Liu Su Mereka bertiga dengan cepat melanjutkan Setelah bergerak dalam waktu singkat Taoist Liu Su akan melemparkan beberapa segel ilahi untuk diperiksa ke depan Gemuru, istana dengan pertahanan terkuat istana terakhir istana naga hitam juga mulai runtuh dengan keras Di bawah pembakaran Black Divine Flames pelindung istana telah hancur total Piler hitam dan tangga emas dari istana naga hitam Semuanya berubah menjadi abu karena dibakar oleh api ilahi hitam Adapun istana Lord Xiong dan dua istana lainnya mereka sudah lama dibakar menjadi abu di awal Di dalam Black Divine Flames masih ada lebih dari seribu orang yang berjuang untuk hidup mereka Adapun dewa tingkat rendah dan dewa tingkat menengah mereka telah dibakar menjadi abu setelah bertahan untuk waktu yang singkat Adapun dewa tingkat tinggi mereka berhasil bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama Hanya seiring berjalannya waktu mereka mulai secara bertahap menjadi tidak dapat menahan nyala api lagi Ah, setelah bertahan untuk waktu yang lama dewa tingkat tinggi yang telah menghabiskan semua energi ilahinya Dan masih terus bertahan selama secangkir deh, akhirnya tidak dapat menahan api ilahi lebih lama lagi Seperti bongkahan batu yang terbakar tubuhnya mulai retak Kakak kedua yang, seorang pria parubaya berpakaian hitam disampingnya melolong karena kesedihan Energi ilahi berwarna emas gelap pria parubaya berpakaian hitam itu terus-menerus melawan api ilahi Namun karena api ilahi terus menyala meskipun kekuatannya telah mencapai puncak dewa tingkat tinggi Energi ilahinya masih hampir habis sepenuhnya Saat menjalani kesengsaraan ilahi, seseorang hanya harus menahan api ilahi untuk mendekati waktu nafas Selanjutnya api ilahi dari waktu itu tidak sekuat itu Namun sekarang api ilahi telah terbakar selama setengah jam Selanjutnya kekuatan api ilahi ini jauh lebih kuat daripada kesengsaraan ilahi Bahkan dewa tingkat tinggi tidak dapat menahan dibakar oleh api ilahi begitu lama Pada saat sebelum kematiannya dia dengan jelas mengingat hari-hari yang dia habiskan dengan saudara keduanya yang di kolam naga hitam Mereka membunuh, merampok, dan menjara harta dari para penguasa Tidak pernah saya duga bahwa hari ini kami akan dibakar sampai mati Pria parubaya itu menghela nafas Dan pada saat ini segumpal api murni putih dengan cepat ditembakkan ke arahnya dari belakang Pria parubaya tidak punya cukup waktu untuk menghindar sama sekali Tengkoraknya langsung diuapkan oleh White Pure Flames Dalam susunan formasi besar selain api ilahi hitam yang ada di mana-mana Ada juga sejumlah kecil api murni putih Pada saat Taoist Liu Su membimbing Mei Ji dan Xiong Hei keluar dari susunan formasi besar Ada kurang dari 100 orang yang hidup dalam susunan formasi Suara jeritan yang menyedihkan dan kutubkan yang mengamuk terus berlanjut Ada orang-orang yang mengutuk surga Mereka yang mengutuk orang yang mengatur susunan formasi Dan bahkan mereka yang mengutuk Xiong Hei Mayoritas dari orang-orang ini tidak tahu nama Kin Yu Dengan demikian mereka hanya bisa mengutuk bajingan yang telah mengatur susunan formasi Setelah Xiong Hei, Taoist Liu Su, dan Mei Ji berhasil melarikan diri dari formasi besar Dan merasakan angin jurang yang menyegarkan Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan relaksasi Xiong Hei berengsek Kutukan yang mengamuk masih terdengar dalam susunan formasi Meski jumlah orang yang mengutuk terus menurun Masih ada orang yang mengutuk Xiong Hei berbalik dan melihat ke sampul yang dipenuhi Black Divine Flames Dia dengan dingin membungkuk dan berkata Kamu tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri Apa hubungan kematianmu denganku? Xiong Hei tidak peduli dengan orang-orang yang masih terperangkap Atau telah dibakar dalam susunan formasi Tiba-tiba Xiong Hei menoleh dan melihat ke lokasi Dimana Kin Yu sebelumnya berada Mei Ji dan Tao Is Liu Su juga melihat ke sana Pada saat ini Kin Yu berdiri di langit Gaun hitamnya melayang tertiup angin Xiong Hei sebaiknya dengarkan baik-baik Terakhir kali saya menyelamatkan hidup Anda di traping arai saya Memang kamu tidak bersyukur Tapi sebenarnya berani membakar Gunung Bewi Chiyu milikku Hari ini saya datang untuk memberi tahu Anda bahwa Karena saya dapat menjebak Anda sekali Saya mampu menjebak Anda untuk kedua kalinya Selain itu, karena aku bisa menjebakmu Aku juga bisa membunuhmu Tatapan Kin Yu sangat dingin Kin Yu kamu telah membiarkan aku pergi Tetapi kamu juga ingin aku berterima kasih padamu Haha, dasar bodoh Selama aku bisa menangkapmu Aku pasti akan membunuhmu Xiong Hei tertawa keras Xiong Hei ini benar-benar berpikir Bahwa dia bisa menangkap dan membunuhnya Kin Yu kemudian menunjuk Kesusunan formasi lingkar mil di bawahnya Anda juga telah melihat arai pembunuh ini sebelumnya Ini adalah atribut api yang sama killing arai dari Mount Bewi Chiyu Arai formasi ini telah diperbaiki oleh saya Jika Anda memiliki kemampuan coba datang Setelah dia selesai mengatakan itu Kin Yu terbang ke susunan formasi Selama periode waktu ketika Xiong Hei dan mereka terjebak Kin Yu punya banyak waktu untuk mengatur arai pembunuhan ini Karena ini adalah kedua kalinya Kin Yu mengatur arai pembunuhan ini Itu jauh lebih mudah dan lebih cepat baginya untuk mengaturnya Jika kamu memiliki kemampuan maka seranglah Aku akan menunggumu di arai pembunuhan ini Kata Kin Yu sambil tersenyum ringan Xiong Hei melihat susunan formasi besar di hadapannya Matanya mulai menyipit Taoise Liu suburu-buru berkata Kakak Xiong Hei susunan formasi ini adalah susunan penyerang yang hebat dengan atribut api Kekuatan serangannya pasti jauh lebih kuat dibandingkan dengan trapping arai sebelumnya Susunan formasi itu harus diisi dengan white pure flames Aku tahu, saya mengalaminya sendiri terakhir kali Xiong Hei berteriak dengan suara rendah Dia masih ingat adegan di mana white pure flames menutupi dirinya dari segala arah Seandainya bukan karena fakta bahwa arai formasi besar tidak berfungsi dan runtuh dengan sendirinya Maka dia mungkin sudah kehilangan nyawanya Setelah mengalaminya sekali dan hampir kehilangan nyawanya Bagaimana Xiong Hei berani memasukinya lagi? Adapun Kin Yu dia hanya melihat Xiong Hei dari dalam arai formasi besar Kin Yu sudah mengantisipasi bahwa Xiong Hei ini kemungkinan besar tidak akan berani untuk masuk ke dalam susunan formasi Alasan mengapa Kin Yu mengatur susunan formasi ini hanya ada di sana untuk membuat ngeri black dragon pool Kin Yu, jika kamu memiliki keterampilan maka keluarlah dan lawan aku Xiong Hei memegang tongkat berduri miliknya dengan satu tangan dan berteriak dengan marah Pada saat yang sama Xiong Hei mengirimkan transmisi suara melalui kesadaran ilahi kepada Taoist Liu Su dan Mei Ji Kakak Xiong Hei yakinlah, kami pasti akan menangkap dan membunuhnya Kata Taoist Liu Su melalui transmisi suara kesadaran ilahi Mei Ji juga menyuarakan persetujuannya Wajah Xiong Hei dipenuhi dengan kepercayaan diri Dia berteriak ke Kin Yu Kin Yu ada apa? Anda tidak berani keluar Kin Yu terbang keluar dari susunan formasi dengan senyum di wajahnya Dia mengulurkan tangannya dan pedang merah muncul di tangannya Setetes darah muncul di ujung jari Kin Yu Dia meneteskannya ke pedang merah tua itu Kin Yu telah memperoleh 68 artefak ilahi surgawi dari istana artefak kuil dewa mengidir Dia juga telah memperoleh serangkaian artefak ilahi surgawi kualitas rendah dari halaman kuil dewa penyihir Di antara mereka orang-orang dari istana artefak memiliki kekuatan serangan yang lebih kuat Di antara 68 artefak ilahi surgawi ini Empat di antaranya adalah artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi Di antara empat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi salah satunya adalah pedang Namanya adalah darah merah Itu adalah atribut api pedang ilahi dan memiliki efek khusus ketajaman Anda memiliki artefak surgawi Xiong Hei membuka lebar matanya karena terkejut Dia melihat darah scarlet pedang ilahi yang Kin Yu pegang di tangannya Kin Yu tersenyum dan mengangguk Pedang ini adalah artefak ilahi surgawi Namanya adalah darah merah Xiong Hei terakhir kali saat aku melawanmu Aku hanya melakukan itu untuk bereksperimen dengan susunan formasiku Karena anda ingin bertarung sampai mati dengan saya Maka saya juga akan menggunakan artefak surgawi saya untuk memberi anda cukup wajah Kin Yu tidak berani menyebutkan bahwa darah kirmizi pedang ilahi surgawi adalah artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi Dia takut Xiong Hei ini takut berlari Memiliki senjata yang kuat sudah cukup untuk memungkinkan seseorang melewati level Dan melawan seseorang yang lebih kuat dari dirinya sendiri Kakak Xiong hati-hati Mei Ji dan Liu Su keduanya sedikit tegang Mereka tidak lagi sesantai sebelumnya Artefak ilahi surgawi di Black Dragon Pool adalah item yang hanya dimiliki oleh Lord Black Dragon dan Xiong Hei Artefak ilahi surgawi Xiong Hei diberikan kepadanya oleh Tuan Naga Hitam Adapun Mei Ji dan Liu Su keduanya tidak memiliki artefak surgawi sama sekali Dengan demikian orang bisa melihat betapa berharganya artefak ilahi surgawi Bahkan di antara delapan keluarga besar kecuali seseorang memiliki kekuatan dan status yang cukup Seseorang tidak akan bisa mendapatkan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi Apakah kamu takut? Qin Yu tersenyum ringan dan berkata Dan saat ini ada beberapa ratus ribu orang mengelilingi mereka dan menonton Lebih dari setengah dari seluruh pasukan Black Dragon Pool telah berkumpul di sekitarnya untuk menonton pertempuran yang akan datang Takut, Xiong Hei mencibir Datanglah padaku Xiong Hei yang tingginya hampir 3 meter memegang tongkat berduri di tangannya sambil memancarkan aura yang mendominasi Qin Yu melirik Taoist Liu Su Aku ingat kamu dipanggil Taoist Liu Su Sebelumnya Anda memimpin Xiong Hei dan Mei Ji lolos dari susunan formasi besar yang telah saya siapkan Anda harus cukup mahir dalam susunan formasi Kaulah yang telah membuat susunan formasi dan membakar gunung Bewi Jiukan Tepat, kata Taoist Liu Su dengan senyum di wajahnya Sial cukup omong kosong ini Xiong Hei mengumpat dengan marah Seperti kilat Xiong Hei melesat di langit Klub berdurinya tiba sebelum Qin Yu Qin Yu dengan mudah menggerakkan tubuhnya dan dengan anggun membuat busur di langit Gerakannya sangat anggun dan cepat menyebabkan orang-orang di sekitar Dan mengawasi mereka menjadi tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji Dan pada saat ini Qin Yu sudah tiba di wilayah udara di atas Taoist Liu Su dan Mei Ji Mei Ji dan Taoist Liu Su saling pandang Keduanya berbicara satu sama lain melalui transmisi suara kesadaran ilahi Sebuah kesempatan, pada saat ini Xiong Hei sedang mengamuk Dengan jumlah kekuatan yang tak terbatas seolah-olah merobek ruang Xiong Hei dengan cepat menyerbu ke arah Qin Yu Klub berduri miliknya yang bersinar dengan cahaya sedingin es dengan kejam menghantam ke bawah menuju kepala Qin Yu Pada saat ini Taoist Liu Su dan Mei Ji juga tiba-tiba melayang ke langit Apa, beberapa ratus ribu orang yang berdiri di sekitar dan menyaksikan pertarungan itu meledak menjadi keributan Mereka sebenarnya bertarung tiga lawan satu Qin Yu menemukan adegan ini dengan kesadaran ilahinya Senyuman bagaimanapun muncul di wajahnya Sosoknya mulai terbang mundur dengan cepat Pada saat yang sama darah Scarlet pedang ilahi surgawi di tangannya melesat di langit Seperti air terjun siluet pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat di atas tongkat berduri di depannya Hancur, Qin Yu dengan ringan berteriak Kulit Xiong Hei tiba-tiba menjadi pucat seperti kertas putih Gada berduri besar dengan ukuran hampir 4 meter itu sebenarnya telah terbelah menjadi 2 Potongan panjang kira-kira setengah meter yang dipotong benar-benar mulai jatuh dari langit Bang, itu menabrak tanah Beberapa ratus ribu orang yang mengelilingi jurang kolam naga hitam menyaksikan pertempuran semuanya terdiam Di hati semua orang di Black Dragon Pool Artefak surgawi adalah hal-hal yang tidak bisa dihancurkan Namun hari ini di depan beberapa ratus ribu orang penghancur gunung klub berduri Artefak ilahi surgawi kualitas rendah yang tidak bisa dihancurkan Telah dipotong menjadi dua oleh pedang berwarna merah tua itu Sebuah bagian yang panjangnya hampir 1 meter telah menabrak tanah Namun itu terasa seperti menabrak hati Xiong Hei Bagaimana mungkin, Xiong Hei benar-benar tercengang Kulitnya menjadi pucat pasi Taoist Liu Su dan Mei Ji yang awalnya berencana untuk mengelilingi Kin Yu juga tiba-tiba berhenti di jalur mereka Keduanya terbang ke Xiong Hei Mereka melihat kepedang ilahi surgawi merah yang dipegang Kin Yu di tangannya Tatapan mereka dipenuhi dengan keheranan Mereka masih ketakutan Seluruh jurang Black Dragon Pool telah terdiam untuk waktu yang lama Tiba-tiba gemuruh seperti gulungan petir mulai terdengar Semua orang menjadi bersemangat Dengan tatapan panas yang menyala-nyala mereka semua melihat kepedang ilahi surgawi merah yang dipegang Kin Yu di tangannya Hanya artefak ilahi surgawi yang lebih kuat yang mampu memotong artefak ilahi surgawi Semua dewa yang menyaksikan pertempuran dari bawah sedang berdiskusi satu sama lain Dewa-dewa ini hanya tahu bahwa artefak ilahi surgawi adalah senjata paling ampuh Dengan status yang dimiliki orang-orang ini mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui keberadaan harta karun spiritual Grand Miss Dengan demikian mereka telah menentukan bahwa pedang ilahi surgawi merah yang dipegang Kin Yu di tangannya adalah artefak ilahi surgawi yang lebih kuat daripada penghancur gunung klub berduri Badai bersiul melewati jurang Rambut panjang Kin Yu dengan anggun melayang tertiup angin Di tangannya memegang darah merah pedang ilahi surgawi Dia melihat tiga orang di depannya Apakah kamu takut? Kata Kin Yu dengan senyum di wajahnya Tatapan Taois Liu Sudan Meiji melihat ke arah Kin Yu dan darah merah pedang ilahi surgawi yang dia pegang mengandung keterkejutan dan ketakutan Sedangkan untuk Xiong Hei dia menggigil saat dia terus melihat tongkat berduri yang dia pegang di tangannya yang kehilangan satu bagian Kekuatan tongkat berduri yang rusak para sudah sangat berkurang Namun jika seseorang membandingkan kekuatannya, maka itu masih sedikit lebih kuat dari artefak ilahi kualitas tinggi Jika kalian semua tidak akan menyerang, maka aku akan mengambil inisiatif Kin Yu memegang darah Scarlet pedang ilahi surgawi dengan satu tangan Tiba-tiba lapisan api putih mulai membakar permukaan darah merah pedang ilahi surgawi Sebagai atribut api artefak ilahi surgawi itu mampu menggunakan api untuk menyerang Setelah melihat api murni putih, Meiji dan mereka sekali lagi terguncang Ratusan ribu orang yang menonton di bawah sekali lagi menahan nafas Ini adalah pertempuran yang cukup layak untuk mereka pamerkan kepada orang lain di masa depan Meiji, Liu Sumari kita pertaruhkan semuanya dengan segenap kekuatan kita Meiji yang bisa kita lakukan sekarang adalah melihat apakah langkahmu itu akan berhasil Jika tidak maka kita hanya bisa melanggar perintah yang diberikan oleh Tuan Naga Hitam Kata Xiong Hei melalui transmisi suara kesadaran ilahi Taois Liu Su dan Meiji sama-sama menganggu Kecuali itu saat-saat terakhir mereka tidak ingin mengganggu Tuan Naga Hitam Itu karena agar mereka bisa berhubungan dengan Tuan Naga Hitam Mereka harus melakukannya pada waktu yang ditentukan Jika mereka pergi dan tiba-tiba mengganggunya Kemarahan yang ditunjukkan oleh Lord Black Dragon bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangguh Sosok Meiji dan Liu Su tiba-tiba bergerak Seperti sayap kuku-kuku dengan penampilan yang sangat alami keduanya melayang kedua sisi Tubuh Taois Liu Su dan Meiji segera ditutupi dengan pancaran berwarna hijau giyok Semua otot Xiong Hei membengkak dengan hebat Otot-otot yang membengkak hingga dua atau tiga kali ukuran aslinya itu menjadi merah karena darah Selain itu tulang-tulang Xiong Hei juga mulai mengeluarkan suara yang menakutkan Xiong Hei juga melolong dengan suara rendah Sudut matanya mulai terkoyak Pembuluh darah di wajahnya tampak seperti ular biru yang berenang di sekitar wajahnya Sepertinya mereka memberikan segalanya Qin Yu menatap sekelilingnya dan menampilkan ekspresi bersemangat Sudah lama sejak dia melawan orang lain Di wilayah udara yang ditinggalkan olehnya adalah Taois Liu Su Taois Liu Su memegang cabang wilau hijau seperti barang di tangannya Matanya berubah menjadi hijau tua, itu sangat aneh Di wilayah udara kanannya adalah Meiji Pada saat ini baju besi berwarna hitam gelap telah muncul di tubuh Meiji Matanya menjadi sedingin es Dia tidak lagi menunjukkan sedikitpun dari penampilan menggoda yang dia miliki sebelumnya Memegang tongkat berduri yang rusak parah dengan dua tangan bisep Xiong Hei sangat menonjol bahkan pembuluh darah dan arteri pun terlihat jelas Xiong Hei berubah menjadi kabur Dalam sekejap waktu jari dia telah pindah 100 meter dan tiba di atas Qin Yu Klub berduri yang rusak itu menghantam ke bawah Dan pada saat yang sama serangan Meiji dan Taois Liu Su juga telah tiba di Qin Yu Taois Liu Su langsung membuang 10 cabang wilau hijau yang lembut Dia mencoba untuk mengikat Qin Yu Adapun Meiji dia memegang pedang ilahi kualitas tinggi yang sangat biasa dan menebas ke arah Qin Yu Sosok Qin Yu berputar dengan aneh Dia pindah jarak sekitar 20 cm dan menghindari tongkat berduri yang masuk Di saat yang sama dia memindahkan darah merah di tangannya Siluet pedang merah membumbung ke udara Seperti hantu ia mencoba turun dan membelah tubuh Xiong Hei menjadi dua Mata Xiong Hei langsung melebar menjadi lingkaran Dia dengan kasar mengubah lintasan klub berduri dan mengubahnya dari menghancurkan menjadi bertahan Pada saat yang sama dia dengan putus asa terbang mundur Meskipun dia memuntahkan darah dan mempertaruhkan nyawanya dalam mengubah lintasan Darah merah pedang surgawi ilahi masih berhasil memutuskan bagian sepanjang 1 meter dari tongkat berduri Dan kemudian melanjutkan menusuk tubuh Xiong Hei Untungnya bagi Xiong Hei dia berhasil memblokir serangan yang masuk dengan tongkat berduri pada awalnya Dengan demikian dia berhasil selamat dari serangan pedang Namun luka besar muncul di area perut Xiong Hei Khususnya keluar dari tubuhnya Energi ilahi surgawi berwarna hijau giyok seketika mulai beredar ke seluruh tubuh Xiong Hei Tanpa memperhatikan berapa banyak energi surgawi yang dia konsumsi Xiong Hei berhasil pulih dari luka-lukanya dalam waktu singkat Qin Yu menghela nafas dalam hatinya Jika bukan karena Taoist Liu Su dan Mei Ji yang menyerangnya dari dua sisi dia pasti sudah membunuh Xiong Hei Qin Yu telah mengelak berkali-kali Namun dia terkejut mengetahui bahwa teknik gerakan Taoist Liu Su ini sebenarnya tidak kalah dengan miliknya sama sekali Cabang willow hijau lembut telah menutupi lengan Qin Yu Pada saat ini Qin Yu tidak bisa menggerakkan lengannya sama sekali Benda apa ini? Qin Yu melihat cabang willow hijau dengan ekspresi kaget Serangan dari Taoist Liu Su ini terlalu aneh Selanjutnya cabang willow ini sangat tangguh dan kuat Pada saat yang sama sembilan cabang willow lainnya juga tiba-tiba terbang menuju kepala Qin Yu Sepertinya mereka mencoba menutupi kepalanya Qin Yu berhasil mengelak Mei Ji mengejar Qin Yu, Qin Yu mengejar Taoist Liu Su dan Taoist Liu Su melarikan diri Qin Yu tertawa di dalam hatinya Taoist Liu Su bagaimana mungkin anda tahu bahwa dua senjata yang saya gunakan saat ini yang lebih kuat adalah gelang api pemurnian Meskipun darah Scarlet pedang surgawi ilahi tampak kuat itu masih hanya sebanding dengan harta karun spiritual nenek peringkat ke-3 The Ravening Flame wristband di sisi lain adalah harta karun spiritual nenek peringkat ke-2 Ketika melawan white puree flames, bahkan ahli tingkat dewa surgawi tidak bisa melawannya Qin Yu melihat seberapa cepat Taoist Liu Su melarikan diri darinya dan kemudian melihat ke belakang untuk melihat Mei Ji yang mengejarnya Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa dingin Sekaligus tanpa peringatan apapun Qin Yu tiba-tiba berhenti dan menebas pedangnya ke arah Mei Ji di belakangnya Siluet pedangnya seperti layar yang merobek langit Seperti tahu pedang ilahi berkualitas tinggi yang dimiliki Mei Ji terpotong menjadi dua Mata Mei Ji dipenuhi dengan keterkejutan Dalam krisis hidup dan mati Mei Ji dengan kasar memutar kepalanya Siluet pedang membelah tubuh Mei Ji menjadi dua Untungnya pada saat terakhir dia memutar kepalanya Ini memungkinkan kepalanya tetap utuh Kepala Mei Ji melarikan diri dengan cepat Dia kemudian mulai memancarkan energi surgawi berwarna hijau biop dalam jumlah besar Dia sekali lagi memulihkan tubuh fisiknya Kulit Mei Ji sangat pucat Untuk menciptakan tubuh fisik dia harus menghabiskan banyak energinya Beberapa ratus ribu pasukan Black Dragon Pool di bawah semuanya menatap pertempuran di atas Dengan kagum Tiga dewa surgawi mereka sebenarnya sedang dirusak hingga keadaan yang menyedihkan oleh satu orang Artefak surgawi Sionghei dipotong menjadi tiga dan perutnya juga telah diiris terbuka Seluruh tubuh Mei Ji dipotong menjadi dua Dia secara teknis kehilangan nyawanya sekali Bahkan Taoist Liu Su yang tampaknya berada dalam kondisi terbaik di antara ketiganya hanya bisa melarikan diri setelah dikejar oleh Qin Yu Lemah Ketiganya benar-benar lemah dibandingkan dengan Qin Yu Tidak heran kalau dewa pengrajin senior begitu dihormati di alam ilahi Qin Yu menjadi lebih merasakan status dihormati yang dimiliki pengrajin ahli Sebenarnya itu tidak sama dengan apa yang diyakini Qin Yu Alasan mengapa Qin Yu mampu mengalahkan ketiganya sebagian besar Karena bantuan air mata meteorinya yang memungkinkan pemahaman spasialnya berada pada tingkat yang sama dengan ketiga dewa surgawi tingkat rendah ini Qin Yu terkejut saat mengetahui bahwa Taoist Liu Su, Mei Ji, dan Sionghei sebenarnya tidak berkecil hati sedikitpun Mereka masih memancarkan semangat juang dari tubuh mereka Mungkinkah mereka masih memiliki semacam kartu truf tersembunyi yang belum mereka gunakan Qin Yu mulai waspada Seandainya tiga dewa surgawi lainnya tidak memiliki kartu truf Kemungkinan mereka sudah melarikan diri untuk hidup mereka sekarang Sionghei, Taoist Liu Su, dan Mei Ji dengan dingin menatap Qin Yu Sionghei meraung keras Raungan kerasnya bertindak seperti perintah dan ketiganya segera melanjutkan untuk mengelilingi Qin Yu pada saat yang sama Pada saat ini mereka bertiga semua menunjukkan tatapan sedingin es di mata mereka Mengadili kematian, Qin Yu memutuskan untuk tidak terlalu peduli lagi Dia melanjutkan dengan cepat ke depan Qin Yu dengan cepat menyerang Sionghei Hal ini menyebabkan Taoist Liu Su dan Mei Ji menjadi sedikit lebih lambat Mati, Qin Yu menyerang sekaligus Pada saat yang sama tubuh Qin Yu mulai terbakar dengan api putih Dengan white pure flames menutupi seluruh tubuhnya Qin Yu sepenuhnya mengabaikan serangan dari Taoist Liu Su dan Mei Ji Dia langsung berurusan dengan Sionghei Namun saat ini suos Sebuah kait yang sangat kecil dan tajam dengan cepat menembus tubuh Qin Yu Kait tajam yang sangat kecil itu kemudian lolos dengan kecepatan kilat Namun Qin Yu tiba-tiba mulai menggigil Dia tidak bisa lagi menebas pedang di tangannya Seperti balok kayu Qin Yu mulai jatuh dari langit Bang! Dia mendarat di tanah Diam! Beberapa ratus ribu orang dari Black Dragon Pool yang menyaksikan pertempuran itu terdiam Pada saat yang sama mereka semua tercengang Bagaimana Qin Yu yang awalnya memiliki keunggulan kalah seperti itu? Haha, tawa nyaring Sionghei bergema di langit Haha, Qin Yu bukankah kamu masih akan mati di bawah tanganku? Sionghei terbang ke bawah menuju tanah dan turun di samping Qin Yu Taois Liu Su dan Mei Ji yang sangat pucat juga turun Adik Mei Ji aku harus berterima kasih atas masalahmu kali ini Sionghei berkata dengan penuh terima kasih Mei Ji yang sangat pucat menggelengkan kepalanya Kehilangan yang saya alami kali ini Saya membutuhkan setidaknya beberapa juta tahun pelatihan untuk kulit The Poisonous Soul Hood adalah senjata bawaan Mei Ji Bentuk asli Mei Ji adalah Ping Rill Scorpion dari Scorpion Clan The Poisonous Soul Hood beracun Serangan dari Poisonous Soul Hood tidak menyerang apapun selain jiwa Ketika jiwa seseorang diserang seseorang akan menjadi sangat kacau untuk jangka waktu tertentu Sionghei, Nyonya Mei Ji, Lord Sionghei, Tuan Liu Su, semua jenis suara-sorak-sorai naik dan turun tanpa henti Seluruh jurang Black Dragon Pool telah berubah menjadi lautan perayaan Beberapa ratus ribu orang dari Black Dragon Pool semuanya bersorak untuk Sionghei, Mei Ji, dan Taois Liu Su Mereka sangat bersemangat Sionghei tertawa keras dan berkata Haha, aku akan membunuh Kin Yu ini untuk saat ini Sionghei mengacungkan tongkat berduri rusak parah yang sekarang hanya 2 meter panjangnya Dan menghancurkannya ke arah tengkorak Kin Yu yang saat ini terbaring di tanah Bang! Sionghei melihat ke tanah Tubuh Kin Yu tiba-tiba bergerak setengah meter Gada berduri Sionghei hanya menghantam tanah Dan pada saat ini Kin Yu sudah membuka matanya Dia menoleh ke Sionghei dan berkata dengan sedikit senyum di wajahnya Sionghei seseorang tidak bisa terlalu sombong Transmisi suara kesadaran ilahi Kin Yu terdengar di pikiran Sionghei Dan di saat yang sama ratusan dan ribuan siluet pedang merah muncul dan menebas tubuh Sionghei Pada jarak sedekat itu dan dengan begitu banyak siluet pedang Dalam sekejap Sionghei telah dipotong menjadi daging cincang Jiwanya juga telah terpotong-potong Adapun jiwa sejatinya itu juga telah hancur Pada saat yang sama, ketika Kin Yu meluncurkan serangan pedangnya bergerak Seperti secepat kilat Kin Yu melesat di udara dan tiba di samping Taoist Liu Su Wosh, siluet pedang melonjak ke langit Taoist Liu Su dengan cepat mundur ke belakang Namun meskipun dia melarikan diri tubuhnya masih terbelah dua dari area bahunya Kepala Taoist Liu Su mulai lari jauh Untungnya dia berhasil bereaksi tepat waktu Kalau tidak nyawanya sudah hilang Adapun Meiji yang paling jauh dari Kin Yu Kecepatan reaksinya adalah yang tercepat Dia juga mulai melarikan diri jauh Ketika Meiji terbang di samping kolam naga hitam Dia mulai dengan cepat jatuh ke bawah dan mendarat di sisi kolam naga hitam Saat melihat adegan ini mereka mungkin mengira Meiji terluka parah Namun Meiji saat ini mengirim kesadaran ilahi melalui kolam naga hitam Untuk mengirim transmisi suara Tuan naga hitam Siong Hei telah mati dalam pertempuran Saat ini Liu Su dan saya mungkin juga binasa Tolong datang selamatkan kami Terima kasih sudah menonton Lanjut di video selanjutnya Jangan lupa subscribe